Podcast Dialog Sobat SMP Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini Alhamdulillah sehat luar biasa dan pastinya menerapkan pola hidup sehat ya sebagai anak muda gitu Insya Allah terus berusaha menerapkan pola hidup sehat Nah bener banget Nah Sobat SMP ngomongin tentang pola hidup sehat Ternyata ada data yang cukup mencengangkan dan bikin miris nih Ternyata per tahun 2019 dari GYTS ini katanya sebanyak 19,2% pelajar di Indonesia saat ini merupakan perokok Dan 56% pelajar pernah melihat orang merokok di gedung sekolah maupun di kawasan sekolah Nah sebenarnya gimana nih tanggapan dari Mas Bagja sendiri tentang adanya fenomena ini Ya Kak Vika berkaitan dengan data dari Global Youth Tobacco Survey itu ya Jadi memang di Indonesia itu pelajar-pelajarnya masih banyak yang terkena candu rokok seperti itu Baik itu dari mereka melihat orang di sekitarnya seperti yang di data itu kan ada di dalam sekolah Kemudian juga ada bisa di luar sekolah dari keluarganya atau dari orang di sekitar Juga dari iklan-iklan rokok di sekitar sekolah Jadi memang ini menjadi concern bersama gitu kan bagi kita bagaimana harusnya pelajar itu bisa terlindungi dari adiksi rokok Dan sekolah pun sebagai kawasan tanpa rokok harusnya menjadi tempat untuk melindungi semua orang dari bahaya rokok Seperti itu Kak Vika Oke nah kalau kita ngomongin tentang sosialisasi dan edukasi ini mungkin ke warga satuan pendidikan ini ada upaya apa sih Untuk melakukan penguatan implementasi KTR atau kawasan tanpa rokok ini Ya berkaitan dengan implementasi penguatan kawasan tanpa rokok ya Kak Vika Kalau misalnya dari Kementerian Pendidikan sendiri kan sudah ada Permendikbud nomor 64 tahun 2015 Tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah Jadi itu sebenarnya sebuah regulasi payung yang bisa kita gunakan untuk melakukan edukasi Melakukan sosialisasi hingga advokasi untuk penguatan kawasan tanpa rokok di sekolah Jadi dengan adanya edukasi-edukasi dengan adanya kegiatan-kegiatan advokasi itu Diharapkan sekolah-sekolah bisa menerapkan KTR bukan hanya murid-muridnya saja atau peserta didik Tapi juga untuk seluruh warga sekolah mulai dari tenaga pendidik kemudian juga tenaga kependidikan Bahkan hingga pengunjung yang datang ke sekolah seperti itu Kak Vika Jadi perlu adanya edukasi mulai dari pengetahuan tentang bahaya merokoknya Hingga juga perlu adanya regulasi dari mulai tingkat nasional, daerah hingga di sekolah itu sendiri Jadi menetapkan aturan kawasan tanpa rokok di sekolah Oke, nah kalau misalkan kita mau melihat nih sebuah kawasan bisa dibilang sebagai KTR atau kawasan tanpa rokok Ini cirinya apa sih Mas Berja? Ya, secara umum ada beberapa ciri ya yang juga ada di dalam Permendikbud Kemudian juga di Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Daerah Seperti misalnya tentu saja tidak ada orang yang merokok di kawasan tanpa rokok Kemudian juga bahkan tidak boleh ada asbak gitu ya Karena kalau ada asbak berarti mempersilahkan merokok gitu kan Betul, memfasilitasi ya Iya, memfasilitasi Dan juga tidak boleh ada iklan promosi sponsor rokok juga Tidak boleh ada penjualan rokok juga Jadi bukan hanya pencegahan orang merokoknya saja Tapi juga termasuk sampai ke penjualan, produksi, bahkan iklan promosi sponsor rokok juga tidak boleh ada di kawasan tanpa rokok Oke, nah kalau misalkan kita lihat implementasinya sendiri nih Utamanya di satuan-satuan pendidikan Kalau dia sudah masuk ke Permendikbud sebenarnya sudah ada belum sih? Ini masih sebatas regulasi anjuran atau sudah ada sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar Atau mungkin memberi peringatan kepada satuan-satuan pendidikan yang masih belum menerapkan KTR ini atau bagaimana? Ya, kalau misalnya kita melihat memang di daerah kan juga ada yang namanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ya Dan itu kalau di Indonesia memang masih berbeda-beda Belum semua daerah memiliki regulasi di tingkat yang sama menjadi perda Begitu ada yang masih peraturan bupati atau peraturan wali kota atau peraturan gubernur gitu Tapi kalau misalnya daerah-daerah tersebut sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Nah biasanya di situ akan ada sanksi Dan sanksinya ini lebih kepada kalau misalnya di satuan pendidikan itu nanti kepalanya Kepala sekolahnya yang akan dimintai pertanggung jawaban dari pemerintah daerah Biasanya kalau di daerah-daerah itu suka ada inspeksi mendadak Begitu ya, kalau ke sekolah biasanya dinas kesehatan bersama dinas pendidikan bersama satpol PP Nah itu mereka menyidak sekolah gitu kan Apakah ada puntung rokok, sudah ada pelang kawasan tanpa rokoknya atau belum Atau misalnya stiker begitu kan Jadi nanti kalau misalnya ada hal yang belum sesuai atau melanggar prinsip kawasan tanpa rokok Itu bisa ada surat peringatan atau denda tergantung dari peraturan daerahnya seperti itu Oke dan yang kena tegor biasanya nanti langsung Bapak Kepseknya Oke nah Kak Bagja mungkin di sini Sobat SMA penasaran nih Kita sebenarnya selama ini sudah tahu karena di bungkus-bungkus rokok pun ada Menyebabkan apa-apa-apa-apa-apa Ya peringatan kesehatan bergambar Peringatan, betul Nah tapi sebenarnya dampak rokok dan juga produk tembakau ini utamanya apa sih efeknya Buat yang menggunakan baik itu secara aktif maupun pasif gitu Ya betul Kak Vika Jadi memang dampak rokok ini benar tadi kata Kak Vika Bukan hanya kepada perokok aktif atau orang yang merokok secara langsung Tetapi juga kepada orang-orang di sekitar perokok yang menghirup asap rokok orang lain Atau disebut perokok pasif Bahkan bukan hanya itu Sisa asap rokok yang menempel di sofa, di kursi, di pakaian Itu juga disebut sebagai asap rokok tersier Begitu jadi ketika asapnya nggak kelihatan Tapi bekas orang merokok itu juga beracun bisa berbahaya bagi orang lain Begitu Nah tentu dampak-dampak yang utama karena perilaku merokok sendiri merupakan faktor dari penyakit tidak menular Seperti kanker, struk, mungkin teman-teman tahu juga ada kanker paru-paru Begitu kan atau gigi menghitam segala macam Seperti yang dibungkus rokok seperti itu ya Nah ini penyakit tidak menular itu kan bukan sesuatu yang langsung muncul tiba-tiba begitu Tapi dia muncul 5 hingga 10 tahun kemudian Menumpuk ya Iya menumpuk Kira-kira kalau buat lingkungan tadi kan kalau kesehatan ini semacam menjadi main concern ya Orang jangan merokok karena efeknya buat kamu apa, buat sekelilingmu apa Nah kalau untuk lingkungan kita sebenarnya apa dampaknya Mas? Ya kalau misalnya kita ngomongin lingkungan sendiri ya Makanya di salah satu ciri KTR itu tidak boleh ada sampah puntung rokok salah satunya Karena dari sampah puntung rokok ini juga merupakan polutan yang berbahaya bagi lingkungan kita gitu kan Dia bisa mencemari lingkungan kita Bahkan kalau menurut berbagai data dari teman-teman aktivis lingkungan Itu kita bisa menemukan bahwa sampah terbanyak di dunia ini itu sebenarnya adalah sampah puntung rokok Oh iya? Iya Jadi beberapa tahun terakhir biasanya teman-teman aktivis lingkungan suka mengadakan beach clean up day gitu ya Bersih-bersih pantai Itu bahkan puntung rokok jadi salah satu sampah yang paling banyak ditemukan di pesisir pantai seperti itu Dan itu efeknya ke mungkin tanah, ke air itu ada langsung berasa atau bagaimana? Iya jadi dari limbahnya juga itu mengandung mikroplastik gitu kan Kemudian banyak juga hewan-hewan yang salah mengira puntung rokok sebagai makanan Seperti itu bayangin aja kalau ikan-ikan itu kena racun dari rokok Terus ikannya kita makan akhirnya pengaruh juga ke manusia Betul jadi lingkaran setan juga ya kita-kita juga yang kena ya akhirnya Nah ini balik lagi nih kita ngomongin tentang KTR atau kawasan tanpa rokok nih Kak Bagja Kira-kira buat mewujudkan lingkungan sekolah untuk hidup sehat tanpa rokok ini unsur-unsur apa aja yang bisa tergabung di dalamnya gitu yang bisa mensukseskan si KTR ini? Ya tentu saja untuk penegakan kawasan tanpa rokok di sekolah tidak bisa dari satu pihak saja misalnya dari kepala sekolahnya aja atau dari gurunya aja atau dari muridnya saja Tapi justru semuanya seluruh warga sekolah harus ikut bahu-membahu mewujudkan kawasan tanpa rokok Dan terutama kalau di Yayasan Lentera Anak kami juga mengajak teman-teman melatih teman-teman murid begitu sobat-sobat SMP gitu kan Kita menjadi pendidik sebaya Pendidik sebaya Ya pendidik sebaya sehingga mereka punya kapasitas punya informasi pengetahuan khususnya tentang bahaya rokok Kemudian juga mengenai kawasan tanpa rokok sehingga dia bisa mengedukasi teman-temannya Mengedukasi teman-teman sebayanya baik itu sambil nongkrong-nongkrong gitu kan di kantin Atau misalnya sambil mereka bikin acara bareng OSIS atau acara bareng pramuka begitu bikin seminar, podcast, macem-macem Jadi yang mengedukasi bukan hanya teman-teman mungkin kalau di sekolah tuh puskesmas gitu ya Bukan hanya penyuluh dari puskesmas atau bukan hanya guru ketika jam pelajaran Tapi juga teman-teman pendidik sebaya, teman-teman sepermainan yang saling mengedukasi begitu Karena biasanya nih sobat SMP pasti ngerasain ya dengan kita ngobrol, dengan kita chit-chat asik aja gitu sama teman Itu justru malah lebih berasa kayak, ah seriusan lo? Oh gitu, jadi malah lebih masuk gitu mas ya Iya betul dan itu juga jadi testimoni dari adik-adik kita, teman-teman sobat-sobat SMP Bahwa mereka memang lebih senang mendengar itu kalau dari teman sebayanya Jadi lebih memerhatikan, bisa mungkin lebih ditanggapi gitu ya Lebih diperhatikan, lebih diterima itu kalau dari teman sebaya Mungkin karena ya kalau teman sebaya kan kita bisa sambil santai gitu kan Sambil, wey bro gimana gitu kan Dan jadi bukan gaya yang kaku gitu Mungkin kalau di kelas mungkin takut gimana kadang-kadang Jadi sambil main gitu kan, mereka sambil ngobrol-ngobrol santai Jadi kayak membahas yang lagi trending topic apa gitu kan Akhirnya jadi seru sendiri gitu Jadi nggak ngerasa digurui juga ya Iya betul kan Tapi menurut Kak Bagja sendiri atau dari sepemerhatian Lentera anak gitu ya Itu seberapa efektif sih teman sebaya ini Peran teman sebaya untuk mewujudkan implementasi dari KTR gitu Di teman-teman sebayanya sendiri Ya alhamdulillahnya kalau misalnya kita melihat dari program yang bareng sama Lentera anak Kita kerjasama juga dengan teman-teman dinas pendidikan di berbagai daerah Kemudian dinas kesehatan, kemudian dinas perlindungan anak begitu ya Jadi teman-teman pendidik sebaya ini bahkan dari beberapa sekolah itu Guru-guru itu justru senang banget juga Kalau misalnya ada teman-teman yang menjadi pendidik sebaya Ada murid-muridnya yang menjadi pendidik sebaya Dan banyak guru-guru juga akhirnya lebih mendengarkan juga gitu Lebih sepakat gitu kan dengan upaya penegakan kawasan tanpa rokok ini khususnya ya Jadi ketika anak-anak mereka berani maju Mereka berani untuk menyampaikan pendapat mereka Menyampaikan aspirasi mereka Ngobrol sama guru-gurunya Ngajak diskusi guru-gurunya Itu malah lebih senang Dan Alhamdulillah kalau misalnya kita lihat beberapa program Lentera Anak Kita ada gerakan tolak jadi target segala macem Itu kita ada yang mereka menurunkan iklan rokok di sekitar sekolah Mereka memasang pelang KTR di sekolah Mereka memasang stiker di sekolah gitu kan Tentang kawasan tanpa rokok Hingga bisa masuk integrasi ke program-program sekolah Seperti MPLS Kemudian juga LDK OSIS dan macem-macemnya Kak Oke nah menarik nih Nah saya yakin juga nih karena Saya ini kan termasuk yang mungkin dibilang Prokok pasif atau merasakan Efek dari tersiernya ini ya Itu kan berasa Tapi mungkin sobat SMP juga ngerasain Kayaknya aku pingin deh nih Jadi Tadi peran teman sebaya ini Untuk mewujudkan implementasi KTR Ini kira-kira Buat bekalnya mereka nih Apa upayanya sih Untuk bener-bener menelurkan Ya peran teman sebaya ini Ya jadi buat sobat SMP Yang mau menjadi pendidik sebaya Begitu ya Sebenarnya secara online Juga sudah banyak Pelatihan-pelatihan online Yang berkaitan dengan Dampak merokok Kemudian juga dari berbagai dinas Juga ada sih kegiatan-kegiatan Untuk melatih pendidik sebaya Jadi sobat SMP semua bisa tuh Ikutan menggali informasi Membekali diri Supaya memiliki kapasitas dan pengetahuan Berkaitan dengan dampak merokok Kemudian bagaimana pencegahan merokok Bagaimana pentingnya Kawasan tanpa rokok di sekolah Sehingga nanti sobat SMP semua Bisa ngobrol tuh Sama teman-teman sebayanya Ngobrol sama gurunya Diskusi bareng Sehingga akhirnya Bersama-sama seluruh warga sekolah Termasuk mungkin ibu bapak kantin gitu kan Ikut sama-sama mewujudkan Kawasan tanpa rokok di sekolah Oke Jadi pendidik sebaya ini Juga harus punya kapasitas ya Sobat SMP Biar kayak Kalau ngasih tahu Atau ngajak ngobrol Itu juga punya dasarnya Datanya Punya datanya Dan punya kapasitas Bahwa yuk kita bikin sama-sama sekolah kita Di satuan pendidikan masing-masing Menjadi KTR Kawasan tanpa rokok Wah menarik nih Nah Mas Bagja Kalau sekarang kita ngomongin tentang rokok Ini kan gak cuma yang tobacco based aja Tapi mungkin sekarang udah ada rokok-rokok elektrik gitu Iya betul banget Kak Fika Nah ini juga banyak nih rokok elektrik Yang mungkin kalau orang sekarang yang perokok pasif ini Terganggu sama asapnya Kalau rokok elektrik ini kan cenderung Aromanya macem-macem Betul banyak rasa Banyak rasa bahkan ada yang ketika di Apa sih dikeluarin Wap ini dingin segala macem Ini punya efek atau dampak yang sama juga gak sih Sama rokok-rokok mungkin konvensional gitu Ya jadi Kalau stance kita adalah Rokok elektronik itu atau rokok elektrik Sama saja bahayanya dengan Rokok konvensional atau rokok biasa gitu ya Karena sebenarnya kandungannya juga sama-sama Ada nikotinnya terutama ya Nikotin itu yang menyebabkan kecanduan Di teman-teman di para perokok begitu Sehingga dia sulit untuk melepaskan perilaku merokoknya Nah jadi justru nikotin cairnya Kalau di orok elektronik ya Lebih ke nikotin cair begitu Itu sama saja juga dihirup oleh teman-teman Dan dari badan POM sendiri Dari organisasi kesehatan dunia Sudah banyak riset juga menunjukkan bahwa Rokok elektronik itu sama bahayanya dengan rokok konvensional Jadi kalau di berita-berita banyak yang bilang Wah ini rokok elektrik lebih aman dari rokok biasa Nah itu sebenarnya mitos-mitos Mitos-mitos dari industri tembakau itu sendiri sebenarnya gitu kan Supaya ya mereka tetap aja beli produknya mereka Tetap aja beli candu begitu kan dari nikotinnya Nah kalau misalkan yang tobacco based ini Atau yang konvensional itu kan emang mereka ada tembakaunya Sebenarnya yang berbahaya dari rokok konvensional itu Tembakaunya yang mengandung nikotin atau gimana Atau si rokok elektronik ini meskipun udah gak pakai tembakau tetap berbahaya Atau justru malah kita gak tahu si rokok elektrik ini punya unsur tembakau juga Atau gimana sih mas? Ya jadi kalau misalnya nikotin itu kan sebenarnya tembakau itu sendiri ya Mungkin kalau misalnya teman-teman sobat SMP boleh cek Jadi bahasa ilmiahnya tembakau itu kan nikotiana tabakum Betul Jadi nikotin itu tembakau itu nikotin itu sendiri kan Nikotin itu dari tembakau Ada juga memang yang dibikin misalnya sintetis begitu ya Nah kalau dari bahayanya sebenarnya bukan hanya dari nikotinnya saja gitu kan Kalau misalnya rokok elektrik sendiri dia juga ada zat-zat residunya gitu kan Residu dari hasil penguapan atau pengasapan begitu ya dari rokok elektriknya itu Ada profilen glikol dan lain-lainnya mungkin teman-teman boleh cek kajiannya badan POM Itu sudah ada menjelaskan secara detail kandungan-kandungannya seperti apa gitu Jadi bahkan kalau dari WHO sendiri justru menyebutkan banyak sekali zat-zat yang belum diketahui kandungannya gitu kan Belum diketahui efeknya Nah justru ketika kita saja belum tahu efeknya maka itu sebaiknya kita hindari seperti itu kan Jadi risikonya sebenarnya sama saja gitu Mungkin yang satu sudah lebih banyak yang tahu tapi yang satu baru sedikit yang tahu Tapi justru itu harus kita waspadai gitu kan Dan makin kesini perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju semakin ketemu tuh ternyata Hal-hal yang menunjukkan betapa berbahayanya rokok elektrik juga sama seperti rokok-rokok lainnya Oke nah kalau tadi kita bahas adanya tetap kandungan nikotin di dalam si rokok elektrik ini Nah tadi kita sempat ngobrolin mungkin sebelumnya tentang efek kelingkungannya Kalau si rokok elektrik ini punya dampak lingkungan juga gak sih mas? Ya betul jadi kalau misalnya kita lihat dari rokok elektrik ini juga Ada beberapa mereka yang bentuknya misalnya menggunakan pots gitu ya Jadi kayak USB gitu bisa dilepas pasang gitu ya Yang bisa di charge ya Ya ada yang potsnya itu juga mereka tetap saja merupakan limbah berbahaya bagi lingkungan Bahkan kalau misalnya kita lihat dari berbagai teman-teman lingkungan Mereka juga sudah menyuarakan limbah-limbah rokok elektronik itu termasuk juga ke limbah B3 Bahan berbahaya dan beracun Jadi sama saja tetap itu termasuk juga dia sampah elektronik juga jadinya kan Jadi limbah B3 gitu Jadi sama berbahayanya seperti rokok konvensional Nah mungkin Sobat SMP juga ngerasain nih mungkin yang di lingkungan sekitarnya ada yang nge-vap Atau jangan-jangan ada yang nge-vap juga nih ya Sobat SMP Ini kira-kira untuk dampak rokok elektrik ini untuk kita balik lagi ya tadi ngomongin Mungkin pendidik sebaya gitu Ini ada nggak sih dampaknya buat lingkungan sekitar gitu para perokok pasif mungkin Ya jadi kalau risiko-risikonya sama ya berkaitan dengan penyakit tidak menular seperti kanker dan lain-lainnya Jadi penegasan dari kita memang rokok elektrik itu risikonya sama penyakit-penyakitnya juga kurang lebih sama Seperti yang ada di rokok konvensional begitu ya Seperti penyakit tidak menular seperti kanker dan lain-lain Jadi kita tidak kemudian menganggap yang satu lebih aman sehingga akhirnya boleh Tapi kita menjadi tahu bahwa ternyata dua-duanya punya risiko yang sama gitu kan Punya risiko penyakit tidak menular yang sama Jadi kita hindari keduanya Kita kalau misalnya kita bilang kita berani berhenti merokok apapun jenisnya Jadi kalau misalnya ada orang bilang pakai rokok elektronik untuk membantu berhenti dari merokok konvensional Nah itu ya jadi kurang tepat gitu ya Karena yang lebih baik tentunya adalah tidak merokok sama sekali Apapun jenisnya Oke nah kalau misalkan balik lagi nih Salah satu upaya buat saling mengingatkan bahwa bahayanya rokok baik itu konvensional maupun elektronik Itu kan dari si pendidik sebaya tadi ya Ini kira-kira upaya-upaya apa sih mungkin yang anak zaman now bisa lakuin Buat ngingetin teman-temannya selain mungkin ngobrol atau mungkin ditongkrongan gitu Ya jadi kalau misalnya kita melihat praktik baik dari teman-teman pendidik sebaya yang bersama dengan teman-teman lentera anak Itu mereka bukan hanya melalui seminar-seminar atau diskusi seperti orang dewasa gitu ya Mereka juga bikin podcast kayak kita gini Kak Fika ya kan Mereka juga bahkan ada teman-teman itu bikin surat Jadi nulis surat rame-rame gitu kan diserahkan kepada sekolah Bahkan beberapa dari kita juga bikin kampanyenya surat untuk presiden gitu ya Apa namanya memberikan 11 ribu surat kepada presiden waktu tahun 2016 Dan kemudian juga ada yang melalui pembuatan mural gitu Jadi ada mural yang di kanvas, ada mural yang di tembok Jadi mural-mural tentang edukasi bahaya merokok dan pencegahan penyakit dan menular lainnya Kemudian juga ada mereka bikin mading seperti itu Bahkan ada yang sampai akhirnya bikin lomba cerdas cermat Bahkan ini pun cara-cara ini pun kita amaze sendiri gitu ya Takjub sendiri melihat ternyata teman-teman sobat SMP tuh kreatif-kreatif gitu ya Kalau kita mungkin orang dewasa biasanya penyuluhan yaudah di depan kelas sendiri gitu kan Presentasi gitu kan Nah kemudian mereka ketika bikin kegiatan cerdas cermat Mereka bikin kegiatan mural Kita juga jadi takjub sendiri Oh ternyata bisa ya lewat mural, lewat cerdas cermat Bahkan yang sampai berkesan banget buat kita di salah satu SMP itu Mereka, anak-anak SMP, mereka sudah bisa menjelaskan beban ekonomi akibat rokok gitu kan Mereka bisa Iya dari hasil cerdas cermat Padahal sebelumnya kita nggak menyampaikan sampai situ Tapi mereka jadi tahu gitu kan Mereka bisa menyampaikan dampak-dampak kesehatan jangka panjangnya gitu kan Jadi melalui berbagai kegiatan yang seru gitu ya Berarti nih kita bisa ngeliat ya Sobat SMP bahwa maksudnya para peserta didik ini Sobat-sobat SMP di rumah mungkin ini punya potensi yang besar Betul banget Kak Fika Buat mensukseskan si KTR ini kehidupan kita sehat tanpa adanya rokok Nah kira-kira untuk makin mendukung atau mungkin tadi kita udah tahu Ternyata Sobat SMP atau teman-teman yang lebih muda ya Ini menelurkan ide-ide yang brilliant yang nggak kepikiran sama kita Kita kayak oh ternyata bisa loh kayak gini gitu Nah ini untuk makin mendukung mereka biar ibaratnya ini semakin masif Mungkin nggak hanya terpusat di kota-kota besar atau di Jakarta aja Ini adakah upaya-upaya untuk mensupport mereka gitu Ya kalau misalnya dari lentera anak begitu ya upaya-upayanya Kita juga ada beberapa kegiatan pendampingan Selain itu kita bahkan ada juga kegiatan lomba ide gitu ya Creative challenge gitu Kita mengajak teman-teman gitu ya bersama dengan mitra-mitra organisasi kaum muda lainnya Untuk bisa mengerimkan ide-ide permainan yang seru untuk mencegah generasi terjerat adiksi rokok gitu ya Ada teman-teman yang dia membuat permainan melalui board game Atau permainan berbasis kartu atau permainan berbasis ular tangga dengan bingo gitu ya Jadi berbagai macam permainan mereka ciptakan gitu untuk mengedukasi teman-temannya Dan kalau misalnya dari lentera anak sendiri juga kita berkomitmen karena sebagai pemenuhan hak anak untuk sehat dan tumbuh kembangnya optimal gitu ya Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman pendidik sebaya Dan selain pendidik sebaya kita juga melatih teman-teman guru gitu Sehingga guru pun bisa membantu mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan sebaya di sekolah Oke, nah mungkin Sobat SMP juga penasaran nih Kak Bagjaya Sekolah atau satuan pendidikan ini menjadi salah satu lingkungan terdekat ya Untuk mungkin saling mengedukasi bahwa betapa pentingnya sih kita terhindar dari kebiasaan atau adiksi merokok Ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk turut mensupport gitu gerakan pendidik sebaya ini sendiri Ya kalau untuk teman-teman satuan pendidikan gitu ya untuk para kepala sekolah guru-guru bisa banget berjejaring dengan mitra-mitra baik itu dari organisasi masyarakat Baik juga teman-teman puskesmas dinas kesehatan dan tentunya program dari dinas pendidikan sendiri itu ya bahwa program pendidikan sebaya ini menjadi salah satu kunci untuk penegakan kawasan tanpa rokok gitu Jadi bisa berjejaring, bisa bermitra untuk melakukan kegiatan penguatan kapasitas, untuk juga melakukan kegiatan edukasinya, melakukan kegiatan kampanyenya gitu Bahkan kalau teman-teman kita yang menurunkan iklan rokok di sekitar sekolah itu kan tidak bisa langsung tiba-tiba begitu aja ya menurunin Jadi mereka bekerja sama juga dengan teman-teman kelurahan, teman-teman kecamatan sehingga akhirnya warga di sekitar sekolah pun di luar pagar sekolah gitu ya di sekitar sekolah juga mengerti dampak rokok, dampak pengaruh iklan rokok terhadap perokok anak Jadi sama-sama berupaya mewujudkan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah sebagai kawasan tanpa rokok Oke, nah kira-kira nih Mas Bagja kalau buat para pendidik sebaya ini ada nggak sih mungkin upaya advokasi pendidik sebaya gitu ya buat penerapan KTR atau kawasan tanpa rokok ini di satuan pendidikan atau sekolah? Ya jadi biasa banget kalau kita pelajaran dari teman-teman pendidik sebaya ya mereka itu biasanya setelah dilakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas Teman-teman sobat SMP pelajar semua tuh punya daya kritis yang tinggi sebenarnya jadi mereka banyak nanya, mereka banyak kritis gitu kan mereka akhirnya tidak puas juga gitu ketika hanya edukasi-edukasi aja gitu Mereka pun tidak puas, tidak berpuas diri dan mereka menyadari, mereka ngecek tuh ketika kita ngobrolin tentang kawasan tanpa rokok, nggak ada orang yang merokok, nggak ada asbak gitu kan Mereka ngecek tuh sekolah-sekolah mereka masing-masing, wah ini siapa sih yang sebenarnya sering ngelanggar KTR gitu kan Apakah dari pihak internal sekolah atau mungkin pengunjung yang berkunjung ke sekolah tapi nggak tahu aturan KTR Atau apakah masih ditemukan sampah puntung rokok baik di halaman sekolah atau di sekitar sekolah, apakah masih ada asbak rokok gitu kan Nah jadi teman-teman pendidik sebaya ini mereka melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi begitu ya Jadi fungsi kontrol ya Betul, jadi mengontrol penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah Nah kemudian temuan-temuan mereka itu disampaikan kepada guru-guru ya kan Supaya jadi yakin guru-guru ini benar-benar yakin, oh iya ya ternyata permasalahan rokok ini benar-benar nyata ada di depan kita gitu kan Kelihatan gitu dari hasil monitoring evaluasinya dan juga jadi tahu masalahnya itu di mana gitu Misalnya masalahnya adalah banyaknya pengunjung yang datang tidak mengetahui aturan kawasan tanpa rokok Berarti kan harus ada pelang atau penanda kawasan tanpa rokok ya kan Hingga akhirnya sekolah-sekolah pun bersedia untuk memasang stiker kawasan tanpa rokok Memasang pelang kawasan tanpa rokok Melakukan edukasi dan sosialisasi bukan hanya ke seluruh murid Tapi juga ke orang tua murid seperti itu Jadi ketika menjemput anaknya jangan sambil merokok seperti itu kan Kepada juga warga di sekitar sekolah gitu kan dari penjaga sekolahnya mengingatkan gitu Mungkin ada penjual makanan di sekitar sekolah atau mungkin ojek-ojek online begitu kan sekarang ya Yang sambil menunggu anak-anak sambil merokok Jadi bisa sambil ngasih tahu gitu untuk mencegah perilaku merokok dan menciptakan kawasan tanpa rokoknya Betul jadi sebagai fungsi kontrol juga ya para pendidik sebaya ini buat mewujudkan KTR nih Karena emang kalau misalkan internalnya udah patuh tapi ternyata eksternal itu tadi Mungkin orang tua, ojek atau pedagang masih seperti itu kan agak tumpang tindih juga ya Nah kalau misalkan dari Yayasan Lentera Anak sendiri Kira-kira apa sih bentuk kehadirannya mungkin melalui program-program untuk pendidik sebaya gitu Kalau program-program dari Lentera Anak sendiri yang berkaitan dengan pendidikan sebaya Alhamdulillah kita memang sudah cukup lama ya sejak 2017-2018 itu kita ada namanya gerakan tolak jadi target Tolak jadi target Tolak jadi target ini karena kita menyadari dan memahami bahwa anak-anak muda gitu kan Itu adalah target sebenarnya dari industri rokok untuk menjadi perokok pengganti Karena perokok-perokok dewasa itu pada suatu saat pasti akan berhenti Entah itu mungkin karena meninggal Kesehatan juga mungkin ya Atau misalnya karena sakit gitu kan Jadi mereka sebenarnya menargetkan anak-anak untuk menjadi perokok pengganti Makanya banyak banget iklan rokok di sekitar sekolah biasanya gitu kan Nah jadi kita mendampingi 90 sekolah di 5 kota bersama juga teman-teman Ruwando Foundation, Gagas Foundation Dan tentu saja berkolaborasi dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di masing-masing daerah gitu ya Mendampingi 90 sekolah Kita mengadakan peningkatan kapasitas bagi anak-anaknya Kita mengadakan peningkatan kapasitas bagi guru-gurunya Sehingga dari mereka pun ada yang kemudian melakukan edukasi kampanye Kemudian melakukan juga penurunan iklan rokok di sekitar sekolah gitu Bahkan hingga sekarang kalau misalnya di Jakarta sendiri Jadi kami ada 36 sekolah di Jakarta dan Kabupaten Bogor Yang didampingi sejak 2018 dalam program kesehatan kaum muda atau yang health program Nah kalau yang health program ini bukan hanya rokok saja memang Tapi faktor-faktor risiko penyakit tidak menular lainnya Seperti pola makan yang tidak sehat, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, polusi udara Jadi ada beberapa program memang di Lentera Dan bukan hanya buat teman-teman sobat SMP atau anak-anak sekolah saja Tapi juga ada kita namanya pelatihan pembaharu muda untuk teman-teman organisasi kaum muda Yang biasanya dari mahasiswa, organisasi-organisasi kepemudaan lainnya dari berbagai kota di Indonesia Jadi menjangkau banyak generasi nih ya Tidak cuma yang masih sekolah saja Tapi anak-anak muda secara umum Itu tadi sobat SMP menarik ya, diskusi atau obrolan sih Lebih ke ngobrol kita ya Bareng sama Kak Bagjari ini Tentang gimana sih kita sebagai kaum muda nih bisa terhindar dari adiksi rokok Penting emang sobat SMP bahwa kita disini sebagai kaum muda yang tadi tolak jadi target Karena memang sebagai target empuk dari para perusahaan rokok ini Kita jangan sampai deh terkena adiksi dari penggunaan rokok itu sendiri Oke deh sobat SMP itu tadi obrolan kita hari ini bersama Kak Bagjanugrahan Nantikan podcast dialog sobat SMP selanjutnya Saya Fika Ramadhani, pamit undur diri Terima kasih telah menonton!